Baik, disini kita berbicara mengenai angka bena Angka bena, konsep angka bena atau signifikan figur Atau angka signifikan ya Atau angka berarti Itu telah dikembangkan secara formal untuk menenakan keandalan suatu nilai numerik Angka bena adalah angka bermakna Atau angka penting Atau angka yang dapat digunakan dengan pasti Atau kita bisa menyebutnya dengan angka signifikan misalnya Nah contohnya 43,123 itu memiliki nilai angka bena Angka signifikan Yaitu 4,3,1,2,3 Lalu 0,1764 itu memiliki 4 angka bena Yaitu 1,7,6,4 0,0000012 itu memiliki 2 angka bena Yaitu 1 dan 2 Lalu selanjutnya 278,300 itu memiliki 6 angka bena Yaitu 2,7,8,3,0,0 Dan selanjutnya Anda bisa mengecek sendiri Nah kita perhatikan bahwa angka 0 bisa jadi angka bena Atau bisa jadi bukan Pada contoh 0,001360 3 buah angka 0 pertama tidak berarti Sedangkan 0 yang terakhir angka berarti Karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit Nah jumlah angka bena akan terlihat dengan pasti Bila bilangan real itu ditulis dalam penulisan ilmiah Misalnya tetapan dalam kimia dan fisika Atau ukuran jarak dalam astronomi Atau kita juga bisa melihat misalnya pada Timbangan berat badan digital misalnya Nah itu kan Ada berapa angka bena disitu ya Misalnya 2 digit di depan koma dan 1 digit di belakang koma Berarti biasanya itu terdiri dari 3 angka bena gitu kan Nah itu karena memang pengukurannya seperti itu Jadi tingkat ketelitiannya sampai dengan 1 angka di belakang koma Jumlah angka bena terletak pada jumlah digit mantisanya Nah misalnya Kalau 0,43123 itu bisa kita tulis dengan Eh 43,123 itu bisa kita tulis dengan 4,3123 dikali 10 pangkat 1 Nah itu memiliki 5 angka bena Lalu 1,764 dikali 10 pangkat min 1 Itu memiliki 4 angka bena Yaitu 1,7,6,4 1,2 x 10 pangkat min 6 itu memiliki 2 angka bena Yaitu 1 dan 2 Kalau tadi kita lihat Kita sajikan dengan 0,000012 ya Tapi kalau ini dengan penulisan saintifik Kita tulis dengan 1,2 x 10 pangkat min 6 Nah ini lebih terlihat bahwa dia memiliki 2 angka bena Dan seterusnya Lalu kita kembali mempelajari analisis galat Sebelumnya di Dere Taylor sudah sempat disinggung mengenai galat pemotongan Tapi kita sekarang Kita pelajari lagi analisis galat Nah analisis galat itu sangat penting Di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik Galat berasosiasi dengan beberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya Semakin kecil galatnya Berarti semakin teliti solusi numerik yang didapatkan Kita harus memahami 2 hal Yaitu bagaimana menghitung galat dan bagaimana galat timbul Misalkan A topi adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A Maka Selisih dari A topi dengan A itu Dihitung dengan A Min A topi Nah simbolnya biasanya epsilon Epsilon sama dengan A Min A topi Nah itu adalah selisihnya Selisih tersebut Itu dinamakan galat Sebagai contoh Jika A topinya sama dengan 10,5 Nah itu merupakan nilai hampiran Lalu nilai sejatinya adalah A sama dengan 10,45 Maka galatnya adalah 10,45 Dikurangi 10,5 Sama dengan Min 0,01 Tapi Karena galat itu merupakan selisih Maka Kita Ambil nilai mutlak Tanda positif dan negatif Tidak dipertimbangkan kan Tanda positif dan negatif Tidak dipertimbangkan Maka Galat mutlak Dapat didefinisikan sebagai Harga mutlak dari Epsilon Sama dengan harga mutlak dari A Dikurangi dengan A topi Jadi Harga mutlak dari Nilai sejati Dikurangi dengan Nilai hampirannya Nah Sayangnya ukuran galat Epsilon itu Kurang bermakna Sebab Ia tidak Menceritakan Seberapa besar galat itu Dibandingkan dengan Nilai sejatinya Coba kita Lihat contoh Suatu kawat Diukur Panjangnya 99 cm Padahal Panjang sebenarnya Adalah 100 cm Maka Galatnya adalah 100 Dikurangi 99 Sama dengan 1 cm Tetapi Ada juga Pensil Gitu Dilaporkan bahwa Panjangnya 9 cm Padahal Panjang sebenarnya Adalah 10 cm Nah ini Galatnya juga Sama 10 dikurangi 9 Sama dengan 1 Nah kedua galat Itu Pengukurannya Sama-sama Bernilai 1 cm Namun Galat 1 cm Pada pengukuran Panjang pensil Itu Lebih berarti Daripada Galat 1 cm Pada pengukuran Panjang kawat Gitu Jadi Bedanya Kalau Kawat itu 100 cm Ya Kalau salah 1 cm Tidak Begitu Dipertimbangkan Cuma Kesalahan kecil Gitu kan Kesalahan kecil Tapi Kalau dibandingkan Dengan pensil Yang 10 cm Gitu Salah 1 cm Nah itu Merupakan Galat yang cukup Berarti Kalau ukurannya Pensil Yang 10 cm Itu Nah Jika tidak ada Informasi Mengenai Panjang sesungguhnya Kita mungkin Menganggap Kedua galat tersebut Sama saja Ya kan Yang satu Galatnya 1 cm Yang satu Juga 1 cm Galatnya Padahal Kalau Untuk Kawat Yang panjangnya 100 cm Itu 1 cm Ya Tidak ada Apa-apanya Hanya Sedikit lah Kesalahan sedikit Saja Tapi Kalau untuk Pensil Yang hanya 10 cm Atau Pensilnya 2 cm Gitu Tapi Dibilangnya 1 cm Nah itu kan Sama-sama Galatnya 1 cm Tapi Kalau di Pensil Yang cuma 2 cm Itu Udah Salah Setengahnya Udah Salah Setengahnya Itu sangat Berarti Kesalahan Itu Nah Maka Untuk Mengatasi Interpretasi Nilai Galat Ini Maka Galat Harus Dinormalkan Terhadap Nilai Sejatinya Gegasan Ini Melahirkan Apa Yang Dinamakan Galat Relatif Nah Galat Relatif Didefinisikan Sebagai Galat Relatif Sama Dengan Yaule Maaf Galat Relatif Sama Dengan Galat Galat Mutlak Dibagi Dengan Nilai Sejatinya Jadi Galat Relatif Itu Sama Dengan Galat Mutlak Dibagi Dengan Nilai Sejatinya Atau Dalam Persentase Yaitu Galat Mutlak Sama Dengan Galat Relatif Itu Sama Dengan Galat Mutlak Dibagi Dengan Nilai Sejatinya Dikali Dengan 100% Nah Karena Galat Dinormalkan Terhadap Nilai Sejati Maka Galat Relatif Tersebut Dinamakan Galat Relatif Sejati Dengan Demikian Pengukuran Panjang Kawat Mempunyai Galat Relatif Sejati 1 Per 100 Sama Dengan 0,01 Sedangkan Pengukuran Panjang Pensil Mempunyai Galat Relatif Sejati 1 Per 10 Sama Dengan 0,01 Nah Kita Lihat Bahwa Galat Dari Pengukuran Terhadap Kawat Itu Lebih Kecil Daripada Ketika Mengukur Galat Pada Mengukur Pensil Berarti 1 cm 1 cm Kesalahan Pada Pengukuran Pensil Lebih Berarti Nah Dalam Praktek Kita Tidak Mengetahui Nilai Sejati A Karena Galat Epsilon Seringkali Dinormalkan Terhadap Solusi Hampirannya Sehingga Galat Relatif Dinamakan Galat Relatif Hampiran Yaitu Galat Relatif Hampiran Sama Dengan Galat Mutlak Dibagi Dengan Nilai Hampirannya Yaitu A A A B Misalkan Nilai Sejati 10 Per 3 Lalu Ada Nilai Hampiran 3,333 Lalu Kita Hitung Galat Galat Mutlak Galat Relatif Dan Galat Relatif Hampiran Nah Kita Hitung Galat Galat 10 Per 3 Dikurangi 3,333 Sama Dengan 0,000 3333 Dan Seterusnya Lalu Galat Mutlak Galat Tersebut Diambil Harga Mutlak Tidak Mempedulikan Nilai Negatif Atau Positif Lalu Galat Relatif Sama Dengan 1 1 3,000 Itu Dari Pengurangan Tersebut Galat Tersebut Dibagi Dengan 10 Per 3 1 Per 3,000 Yaitu Adalah Galat Mutlak Sebetulnya Bisa Kita Ambil Harga Mutlak Dengan Tidak Mempertimbangkan Positif Dan Negatif Itu Dibagi Dengan 10 Per 3 Sama Dengan 1 Per 1000 Sama Dengan 0,0001 Itu Galat Relatif Lalu Galat Relatif Hampirannya Yaitu 1 Per 3000 Dibagi Dengan Nilai Hampirannya Yaitu 3 3 3 3 Sama Dengan 1 Per 9 9 9 9 9 Nah Ini Seperti Contoh Tadi Misalnya Ada Mengukur Panjang Jembatan Dan Pensil Menghasilkan 9 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 Sedangkan Panjang Aslinya Kalau Jembatan 10 1000 10 10 10 10 10 Lalu Kita Hitung Kesalahan Absolut Dan Relatif Nah Untuk Kesalahan Absolut Sama Sama 1 100 1 Kalau Kesalahan Relatif Untuk Jembatan Kesalahannya 0,01 PARSEN Sedangkan Untuk Pensil 10 Persen Nah Berarti Kesalahan Pada Mengukur Pensil Itu Lebih Berarti Kesalahan 1 cm pada mengukur pensil itu lebih berarti, makanya kita bisa melihat seberapa berarti kesalahan tersebut dengan menghitung kesalahan relatif nah disini ada juga galat relatif hampiran yang dihitung dengan persamaan tadi itu masih mengandung kelemahan sebab nilai epsilon atau nilai galat tetap nilai galat itu tetap membutuhkan pengetahuan nilai A oleh karena itu perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan iterasi atau lelaran itu dihitung dengan cara galat relatif sama dengan AR plus 1 dikurangi AR per AR plus 1 maksudnya nilai setelahnya dikurangi dengan nilai sekarang dibagi dengan nilai setelahnya nah kalau harga mutlak dari error tersebut galat tersebut itu lebih kecil dari galat yang kita toleransi maka iterasi iterasi bisa dihentikan misalkan ada prosedur iterasi sebagai berikut XR plus 1 sama dengan min XR pangkat 3 plus 3 per 6 dengan R nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya nah lelaran dihentikan bila kondisi harga mutlak galat relatif hampirannya kurang dari galat toleransi yang mana galat toleransi itu kita tetapkan 0,0001 sedangkan kita berikan nilai awalnya yaitu 0,5 kita memperoleh runtunan iterasi sebagai berikut X0 nya 0,5 nilai awal lalu X1 nya ada 0,4 sekian itu diperoleh dari mana kita masukkan 0,5 ke formula tadi XR plus 1 jadi nilai setelahnya itu sama dengan min nilai sekarang itu pangkat 3 ditambah 3 per 6 sehingga kalau X0 nya 0,5 berarti X1 nya adalah min 0,5 pangkat 3 ditambah 3 per 6 gitu lalu kita hitung galat relatif hampirannya yaitu X1 dikurangi dengan X0 dibagi X1 0,4791667 dibagi dengan 0,5 dikurangi dengan 0,5 dibagi 0,4791667 itu sama dengan 0,043478 nah itu masih lebih besar dari galat toleransi lebih besar dari 0,0001 maka kita lanjutkan iterasi tersebut kita hitung lagi X2 yaitu X1 min X1 pangkat 3 per 3 per 6 menghasilkan nilai 0,4816638 dan seterusnya lalu kita hitung galat relatif hampirannya itu masih lebih besar dari galat toleransi lebih besar dari galat toleransi yaitu 0,001 lalu kita teruskan nah ternyata sampai X5 itu menghasilkan galat relatif hampirannya 0,0000081 yang mana ini lebih kecil dari galat toleransi maka kita bisa menghentikan iterasi sampai disini kita juga berbicara mengenai sumber utama galat numerik secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik yaitu yang pertama galat pemotongan yang kedua galat pembulatan galat pemotongan tadi sudah kita bahas di materi direct tailor kita perkenalkan tadi di direct tailor ya lalu kita berbicara mengenai galat pembulatan juga disini nah kita ulas sedikit bahwa galat pemotongan itu mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula EXA silahkan dilihat kembali materi mengenai dari tailor disana sudah dijelaskan mengenai galat pemotongan termasuk dijelaskan mengenai bagaimana cara menghitung galat maksimum untuk direct tailor yang terpotong nah terdapat juga galat pembulatan perhitungan dengan metode numerik itu hampir selalu menggunakan bilangan real masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer nah keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan sebagai contoh 1 per 6 sama dengan 0,1666 dan seterusnya itu tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 panjangnya tidak terbatas komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit bilangan real yang panjangnya melebih jumlah digit yang dapat direpresentasikan oleh komputer itu dibulatkan ke bilangan terdekat misalnya sebuah komputer hanya dapat merepresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka berarti maka representasi bilangan 1 per 6 itu di dalam komputer 6 digit adalah 0,1666667 galat pembulatannya adalah 1 per 6 dikurangi 0,166667 min 0,00000333 kalau kita ambil harga mutlaknya berarti galatnya adalah 0,00000333 seperti itu nah disini kita juga mengenal istilah bilangan titik tetap dan titik kambang bilangan titik tetap disebut dengan fixed point kalau titik kambang floating point nah dalam format bilangan fixed point itu setiap bilangan disajikan dengan jumlah tepat desimal yang tetap misalnya 62,358 0,013 1,000 itu bilangannya dan tempat desimalnya sudah tetap seperti misal kita pada ukuran timbangan digital itu kan angka di belakang komanya desimalnya itu sudah tetap satu angka di belakang koma atau kecepatan kendaraan yang digital ataupun yang analog juga itu sudah tetap itu fixed point titik tetap nah sedangkan dalam format bilangan titik kambang setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap misalnya 0,6238 kali 10 pangkat 3 lalu 0,1714 kali 10 pangkat min 13 nah digit-digit berarti ini dalam format bilangan titik kambang disebut juga angka bena sebagaimana yang sudah kita bahas pada materi sebelum-sebelumnya nah sekarang kita berbicara mengenai bilangan titik kambang untuk memahami galat pembulat yang lebih rinci kita perlu mengerti cara penyimpanan bilangan real di dalam komputer format bilangan real di dalam komputer berbeda-beda bergantung pada peranti keras dan compiler bahasa pemrogramannya nah bilangan real di dalam komputer umumnya disajikan dalam format bilangan titik kambang itu bilangan titik kambang A ditulis sebagai A sama dengan plus minus M kali B pangkat P itu sama dengan plus minus 0 koma D1 D2 D3 dan seterusnya sampai DN dikali B pangkat yang namanya dalam hal ini M adalah mantisa atau bilangan real dan D1 D2 D3 sampai DN itu adalah digit atau bit mantisa yang ber nilainya dari 0 sampai B min 1 kalau B nya itu adalah 10 B itu bilangan basis kalau B nya 10 berarti dari 0 sampai 9 B itu basis sistem bilangan yang dipakai lalu ada P itu merupakan pangkat nilainya dari min P minimum sampai plus P maksimum nah sebagai contoh bilangan real 245,7654 bisa dinyatakan sebagai 0,245,7654 dikali 10 pangkat 3 dalam format bilangan titik kambang dengan basis 10 nah cara penyajian seperti itu serupa dengan cara penulisan ilmiah penulisan ilmiah termasuk ke dalam sistem bilangan titik kambang representasi bilangan titik kambang itu jauh dari unik karena sebagai contoh kita juga bisa dapat nulisnya sebagai berikut jadi misalnya 245,7654 bisa ditulis sebagai 0,245 x 10 pangkat 3 atau 2,45 10 pangkat 2 atau 0,024 57 x 10 pangkat 4 dan sebagainya oleh karena itu ada istilah namanya bilangan titik kambang ternormalisasi agar bilangan titik kambang dapat disajikan secara beragam seragam kebanyakan sistem komputer menormalisasikan formatnya sehingga semua digit matisa selalu angka bena karena alasan itu maka digit pertama mantisa tidak boleh 0 bilangan titik kambang dinormalisasi ditulis sebagai A sama dengan plus minus M kali B pangkat P sama dengan plus minus 0,D1 sampai dengan DN kali B pangkat P yang mana dalam hal ini D1 sampai DN itu adalah digit mantisa dengan syarat D1 nya itu bilangan antara 1 sampai dengan B minus 1 dan DK nya antara 0 sampai dengan B minus 1 untuk K lebih dari 1 kalau pada sistem desimal berarti D1 nya adalah antara 1 sampai 9 berarti tidak 0 tidak termasuk 0 di dalamnya dan DK nya dari D2 D3 sampai dengan DN seterusnya itu antara 0 sampai dengan 9 sebagai contoh 0,0563 kali 10 min 3 itu dinormalisasi menjadi 0,563 kali 10 min 4 lalu 0,0023 27 0 kali 10 46 dinormalisasi menjadi 0,23 270 kali 10 43 seperti itu nah sebagai catatan 0 adalah kasus khusus 0 disajikan dengan bagian mantisa seluruhnya 0 dan pangkatnya 0 semacam ini tidak dinormalisasi nah misalnya tulislah bilangan yule dalam format bilangan titik kambang ternormalisasi dengan basis 10 dalam basis 10 itu menggunakan laman angka bena yule kira-kira 2,718 28 18 itu sama dengan 0,27 18 28 18 dikali 10 pangkat 1 nah bilangan ini disebut dengan bilangan titik kambang desimal ternormalisasi kita juga berbicara mengenai pembulatan pembulatan pada bilangan titik kambang dari ilustrasi pada bab tadi jelaslah bahwa jumlah bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai bilangan titik kambang terbatas banyak nah bilangan titik kambang tidak dapat mencocok satu dari nilai-nilai di dalam rentang pasti terletak di dalam gap nah karena itu bilangan tersebut dibulatkan atau dikuantisasi ke salah satu nilai di dalam rentang galat yang timbul akibat penghampiran tersebut diacu sebagai galat pembulatan atau galat kuantisasi misalnya 0,3748 dibulatkan ke 0,375 3,2 dibulatkan ke 3 dan sebagainya 3,0 nah ada dua teknik pembulatan yang lazim dipakai oleh komputer yaitu pemenggalan dan pembulatan ke digit terdekat atau in round nah kedua teknik pembulatan tersebut adalah sebagai berikut yang pertama pembulatan dengan cara pemenggalan atau chopping misalnya A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10 nah misalnya N adalah banyak digit mantis komputer karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer maka bilangan A dipotong sampai N digit saja agar lebih jelas kita lihat contoh misalnya bilangan P itu sama dengan 0,31459 dan serusnya di dalam komputer dengan 7 digit mantis itu disimpan sebagai 0,3141592 nah itu dibulatkan tetapi dengan cara dipotong sampai 7 digit saja gitu nah oleh karena dipotong itu ada galat yang sebesar nilai P yang sebenarnya dikurangi dengan nilai pemotongan tersebut yaitu 0,0000065 nah ada juga teknik pembulatan ke digit terdekat atau in rounding misalnya A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10 nah misalnya N adalah jumlah digit mantis komputer karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer maka bilangan A dibulatkan sampai N digit nah cara pembulatannya dalam hal ini d topi N maksudnya nilai digit ke N itu adalah DN jika DN plus satunya kurang dari 5 lalu DN plus 1 jika DN plus satunya lebih dari 5 lalu DN jika DN plus satunya sama dengan 5 dan N itu genap lalu DN plus 1 jika DN plus 1 sama dengan 5 dan N ganjil kita lihat pada contoh contohnya bilaan pi dalam komputer dengan 7 digit mantis dibulatkan menjadi 0,3141593 itu karena bilangan ini kita sampai n ya 1 2 3 4 5 6 7 oh disini ada 1 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 dan seterusnya nah digit ketujuh adalah 1 2 3 4 5 6 7 digit ketujuh adalah 2 ini nah karena angka setelah angka 2 ini adalah 6 digit digit kedelapan berarti digit kedelapan itu adalah 6 yang mana 6 itu lebih dari 5 maka DN nya yaitu digit ketujuh nya itu itu adalah DN plus 1 itu 2 ditambah 1 menjadi 3 sehingga kalau dibulatkan 0,3141593 lalu contoh lainnya adalah kalau di angka ini 0,56827 dan seterusnya kalau kita membulatkan sampai 7 digit itu menjadi 0,56 digit pertama 5 5 6 8 2 7 8 5 nah kita ingin membulatkan sampai sini karena digit kedelapan itu adalah angka 7 dan angka 7 itu lebih dari 5 maka digit ke 7 nya kita tambah dengan 1 jadi 5 tambah 1 menjadi 6 sehingga kalau dibulatkan angka terakhirnya adalah 6 lalu kalau kita membulatkan ke delapan digit sampai sini karena digit ke 9 itu adalah angka 1 yang mana 1 itu kurang dari 5 maka angka 7 yaitu digit ke 8 tetap sama dengan digit ke 8 sehingga ini 7 lalu di dalam komputer 6 digit kita ingin membulatkan sampai 1 2 3 4 5 6 sampai sini nah karena digit ketujuhnya itu 5 digit ketujuhnya 5 dan ini adalah n nya 6 6 digit yang yang mana digit ke 6 itu adalah genap 6 kan digit ke 6 berarti genap nah oleh karena itu ini tetap menjadi 8 selain ini dn kita hitung dn lalu ini dn plus 1 nah tadi aturannya kalau dn plus satunya itu adalah sama dengan 5 dan n nya adalah genap n nya sama dengan 6 jika dn plus satunya adalah sama dengan 5 yaitu d7 d7 nya 5 lalu n nya sama dengan genap yang mana disini n sama dengan 6 berarti genap maka dn nya sama dengan dn itu tetap 8 sehingga kalau dibulatkan 0,568 278 lalu kita coba membulatkan sampai 9 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu n nya 9 dn nya sama dengan 1 dn plus satunya sama dengan 5 nah karena dn plus satunya sama dengan 5 lalu n nya itu ganjil maka dn nya menjadi dn plus 1 berarti dn plus 1 berarti sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 sehingga disini pembulatannya angka terakhirnya itu 2 contoh pembulatan pi yang diberikan di atas tadi memperlihatkan bahwa galat pembulatan ke digit terendah ke digit terdekat itu lebih rendah daripada galat pemenggalan karena itu cara pemenggalan biasanya tidak direkomendasikan untuk dipakai kita lihat tadi ini galat dari pembulatan ke nilai terdekat kalau tadi ini galat dengan pembulatan secara pemotongan kita lihat bahwa disini 0,0000065 sedangkan disini adalah 0,0000035 nah kita lihat bahwa galat yang ditimbulkan oleh pembulatan ke digit terdekat itu menghasilkan galat yang lebih rendah daripada galat pemotongan atau pemenggalan tadi karena itu galat pemenggalan biasanya tidak direkomendasikan sebaliknya galat pembulatan ke digit terdekat itu lebih direkomendasikan nah secara umum dapat dinyatakan bahwa satu-satunya cara meminimumkan galat pembulatan adalah menggunakan jumlah angka bena yang lebih banyak terdekat yang terdekat terdekat